Halo guys, kembali lagi bersama gue Supriyono Di video kali ini, kita akan belajar mengenai cara membuat CV yang menarik Hanya menggunakan HP dengan hasil yang sangat memuaskan Tentunya sangat elegan dan juga kalian akan cepat mendapatkan panggilan kerja dengan CV yang menarik ini Oke, langsung aja kita ke cara membuatnya Here we go Oke guys, pertama-tama buat kalian yang belum tahu, ini nanti kita bikinnya pakai aplikasi ya Nah, bagi kalian yang belum punya aplikasinya, nanti silahkan kalian buka Playstore ya seperti ini Kemudian ketik di penelusuran, ketik aplikasinya namanya Canva ya Nah, ini yang seperti ini, aplikasi Canva ini Jadi yang seperti ini ya, gambar bawahnya juga seperti ini Logonya juga seperti ini Nah, setelah kalian download, nantinya kalian bisa langsung buka ya Oke, kita buka aplikasi Canva-nya, nanti tampilannya bakalan seperti ini ya guys ya Nah, buat kalian yang belum punya akunnya, nantinya kalian bisa langsung daftar atau login langsung pakai akun Google kalian juga bisa Oke, ketika sudah muncul beranda tampilan seperti ini, nanti kita akan langsung ketik di pencariannya ya Ketik resume, ketik resume, kemudian enter Setelah itu nanti kita akan dihadapkan dengan template desain-desain yang sudah tersedia Di sini sudah ada yang gratis dan juga ada yang berbayar Silahkan kalian nanti pilih sesuai dengan selera ataupun keinginan kalian ya guys ya Sesuai keinginan kalian Nanti silahkan pilih, kalian juga bisa gulir ke bawah Sangat banyak sekali ini pilihannya Ini sangat-sangat bermanfaat ya aplikasinya Oke, kita langsung pilih aja yang ini ya guys ya Oke, nah ini sangat bagus ya kalau menurut gue ya Jadi kita juga bisa mengganti sesuai dengan apa yang kita inginkan dan juga bisa merubah-rubah semuanya ya guys ya Mulai dari foto sampai desainnya juga ini bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita Oke, yang pertama kali akan kita rubah adalah yang foto profil ini ya Jadi fotonya akan kita ganti Kita klik seperti ini kemudian kita klik ganti yang bawah ini ya guys ya Nah, di sini kalian juga bisa mengunggah sesuai dengan foto kalian masing-masing ya Ini ada tombol unggah media Akan tetapi di sini karena gue sudah ada foto yang gue sediakan Makanya gue langsung pilih foto ini Oke ya, fotonya sudah gue tempel Kalau misalkan fotonya kalian misalkan kurang ke bawah ataupun kurang ke atas, ke samping, kanan ataupun kiri Kalian bisa merubahnya dengan cara klik fitur atau menu crop atau pangkas ini ya guys ya Oke, di sini bisa kita tarik atas atau bawah atau kanan kiri misalkan fotonya kegedean ya Nah, misalkan yang gue inginkan adalah segini ya Ini menurut gue sudah cukup Kemudian kita klik selesai Setelah klik selesai ini Yang akan gue rubah lagi adalah nama ya Di sini namanya adalah Doni Ngopi misalkan Doni Ngopi Nah, untuk di sini adalah profesinya ya Atau lebih kepada keahlian utamanya ya Ya, di sini desain grafis kita ganti tukang LAS Pro misalkan Tukang LAS Pro misalkan ya Nah, di sini ini adalah about ya Atau tentang saya atau profil mengenai diri kalian masing-masing Di sini akan gue tuliskan Saya dapat atau saya mampu gitu aja ya Mampu mengoperasikan atau bisa aja lah Saya bisa mengoperasikan berbagai jenis mesin LAS Dan juga dapat mengetahui Permasalahan Dan cara menangani mesin LAS Yang saya pakai Atau saya gunakan Jadi, si Doni ini itu bisa mengoperasikan berbagai jenis mesin LAS ya Jadi, dia apa saja itu mesin LASnya Mau karbit, mau listrik, mau yang di dalam laut, mau yang di mana aja Dia bisa Yang kayak gimana juga dia bisa Kemudian, dia juga selain itu Bisa tahu permasalahan yang sering terjadi di mesin LAS itu Kemudian, dia juga bisa menangani ya Jadi, tidak hanya tahu permasalahan yang sering terjadi di mesin LAS yang dia pakai Dia juga bisa menangani atau bisa menservis mesinnya sendiri Jadi, benar-benar multi banget lah ya Ini sangat bagus Kemudian, kita akan rubah informasi kontak Misalkan ini kontak saja juga bisa Misalkan ya Tetapi, ini informasi kontak sudah bagus Misalkan ini mau dirubah juga bisa ya Misalkan ini alamatnya mau dihilangkan juga bisa Kemudian, di bawah sini ada alamat email Ini sudah pasti biasanya gue juga pakai ya Untuk LinkedIn ini Saya jarang pakai Jadi, ini bisa langsung dihapus juga bisa ya Jadi, ini dihilangkan juga bisa Maaf Oke, kalau misalkan susah seperti ini Kita bisa perbesar Perbesar kemudian kita bisa hapus Begini bisa Hapus elemen Kemudian, ini juga bisa hapus ya Logonya Logonya ini bisa hapus juga Hapus elemen Nah, nantinya tinggal segini ya Nah, tinggal segini Ini kita bisa tarik seperti ini ya Kemudian, kita tarik ke atas lagi Seperti ini, kita sesuaikan Kalau sudah pas seperti ini Sudah bagus Artinya, ini sudah oke ya Kurang ke Kurang geser lagi dikit ya Nah, ini Nah, segini sudah pas ya Sudah pas Mengikuti yang di bawahnya Atau misalkan kurang kecil Juga bisa dikecilkan Bisa dikecilkan ya Sorry Nah, bisa dikecilkan Seperti ini Tarik Kemudian, kita sesuaikan lagi Juga bisa Nah, seperti ini misalkan ya Kemudian, latar belakang pendidikan Itu biasanya Saya tulis Dari dua terakhir ya Misalkan, ini ada S1-nya Kemudian, ini ada SMA-nya Ini juga bisa ya Nanti tinggal ganti aja Ini jurusannya apa Di situ Kemudian Keunggulannya Atau Apa yang kalian dapat dari situ Itu apa Kalian juga bisa tulis Ini Bener-bener desain yang sangat bagus ya Kemudian Untuk spesialisasi Atau Keahlian Jadi, spesialisasi atau keahlian Atau skills Yang Lebih mendalamnya Itu kalian bisa rinci disini ya Nah, disini Karena Donny itu Tukang las pro Jadi, dia bisa 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 Pakai mesin las Sambil nyelem Misalkan Nah, ini aja Diganti bisa ya Biar ngekebanyakan juga Nelas sambil nyelem Misalkan ya Nah, ini juga bisa ya Nah, bahasanya nyelem ya Kalau di Kalau di CV seperti ini Itu harus pakai bahasa yang formal ya Nelas sambil menyelam Kemudian disini juga bisa Membuatkan desain Rangkaian Pesanan Pelanggan Kemudian Membuat Membuat Membuatkan Membuatkan rangkaian Sesuai Desain Yang Telah Disepakati Atau telah Dipesan Nah, telah dipesan ya Seperti ini Nah, pokoknya Seperti ini ya Nantinya Kemudian yang Enggak kita Perlukan Kita hapus saja Bisa Nah, jadi Misalkan seperti ini Nah, minimal Tiga lah ya Kemudian disini ada Pengalaman kerjanya Pengalaman kerja Silahkan kalian tulis Misalkan disini Di PT apa Sebagai apa ya Nah, disini juga Iya Seperti itu Nah, setelah semua ini Ini selesai Anggaplah ini sudah selesai ya guys ya Kemudian kita klik Download Ini yang Arah panah ke bawah Yang di atas Sebelah kanan ini Kita klik Ini juga bisa Langsung Kita simpan ya Tetapi Kalau Gue biasanya Pakai yang ini Arah ke atas ya Atau Seperti Download Karena disini Banyak sekali Pilihannya ya Maka disini Kita pilih Simpan sebagai Karena kita Untuk Menyimpannya sebagai Cetakan PDF Maka kita Cetak PDF Kemudian langsung Kita unduh Nah, nanti Proses pengunduhannya Adalah seperti ini ya Ini sedang Mengunduh ya Ini seperti ini Oke Kalau sudah muncul Seperti ini Itu artinya Sudah jadi Dan kita langsung Melihatnya Atau membukanya Di folder download Kita buka file manager Kemudian kita klik Folder download Setelah itu Kita buka Folder Canva ya Nah, disini Folder Canva Kemudian Pilih bagian Yang paling atas Atau yang paling terbaru Ya Nah Kita biasanya Buka pakai WPS Office Nah Seperti ini ya Ini sudah Jadi ya Apa yang tadi Kita bikin Itu sudah Sudah jadi Nanti tinggal Tambahin aja ya Lampiran-lampiran Yang lainnya Serta juga Jangan lupa Untuk Lamaran kerjanya Oke guys Segini aja Untuk video kali ini Semoga Bermanfaat Untuk kalian semuanya Terutama Yang fresh graduate Yang belum Punya pengalaman Untuk bikin CV Ini cara Yang paling mudah Untuk bikin CV Dan tentunya Sangat menarik bukan Dan terlihat Profesional Oke Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Untuk klik like Comment Dan juga Subscribe Oke Terima kasih Gue Supriyono Dan sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax